Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga sopir mengantuk sebuah mobil minibus ringsek setelah menabrak truk tronton yang parkir di tepi jalan di Kabupaten Sumedang. Sebuah gas portable meledak dan menyambar tiga anak TK dan dua gurunya di kawasan Gor Arca Manik, Kota Bandung. Tenaga keamanan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung jadi otak kasus pencurian kabel tembaga di Kabupaten Kerawang. Sebuah gas portable meledak dan menyambar tiga anak TK dan dua gurunya di kawasan Gor Arca Manik, Kota Bandung pada selasa pagi. Para korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Video amatir ini memperlihatkan kerumunan orang yang panik setelah terjadi ledakan yang diduga dari gas portable milik seorang pedagang sosis di kawasan Gor Arca Manik, Kota Bandung pada selasa pagi. Kejadian bermula saat banyak orang yang menghadiri wisuda akbar TK Islam sehingga kerumunan orang tak bisa dihindari. Anak-anak T yang membawa balon gas berisikan helium berjalan lambat. Tak diduga ketika melintas tepat di atas senyal api dari pedagang sosis, tiba-tiba balon tersebut meledak dan menyambar gas portable atau sumber dari api tersebut. Sampai padatnya pengunjung dengan pedagang dan anak-anak wisuda akbar tingkat TK. Kejadian itu ada anak kecil membawa balon, balon gas. Jadi di situ ada api pedagang sosis. Setelah itu balonnya pecah, nyambar ke api penjual sosis itu. Jadi sosisnya gas yang segede kaleng begini, yang segini yang beletang. Nah itu kejadiannya. Sehingga kena korban tiga anak-anak, dua ibu-ibunya. Pedagangnya itu bandel. Jadi sudah saya larang untuk ke dalam, dia masih tetap aja. Jadi dia pertengahan, antara pertengahan di dalam tidak, di luar tidak. Di pas garis pagar. Seorang anak mengalami luka bakar pada bagian wajah, leher, dada, dan punggung. Sedangkan empat korban lain terkena paparan panas. Korban langsung dibawa ke rumah sakit Santo Yusuf untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Mengenai tiga anak dan dua burunya. Yang satu itu mengalami luka bakar derajat satu di muka, leher, dada, dan punggung. Untuk empat korban yang lainnya hanya terkena paparan panas saja. Dan semua korban sudah diekakuasi dan mendapatkan penanganan di R.E. Santo Yusuf. Untuk anak-anak sendiri ada berapa? Anak-anak tiga, burunya dua, dan kebetulan dari sekolah yang sama. Pedagang sosis juga telah diamankan petugas Polsek Arca Manik untuk dimintai keterangan. Muhammad Rizal melaporkan dari kota Bandung. Harga daging ayam dan telur di Purwakarta masih tinggi dan cenderung terus naik. Pedagang mengaku tingginya harga membuat penjualan mereka turun 30%. Harga daging ayam potong di pasar Rebopurwakarta yang saat ini mencapai Rp40.000 membuat sejumlah pedagang heran. Sebab biasanya harga daging ayam akan turun setelah Lebaran Idul Fitri dan baru akan naik lagi beberapa hari menjelang Hari Raya Iduladha. Tapi tahun ini harga daging ayam sejak Idul Fitri dua bulan lalu tak juga turun. Mahalnya harga daging ayam membuat semakin sedikit warga yang mampu membelinya. Omset penjualan daging ayam pun turun 30%. Ini kenapa sih akan alasan naik? Bisa jadi karena mau hari raya itu luar ha, bisa jadi karena pasokan menipis kurang tahun juga. Biasanya juga tahun-tahun kemarin gak sampai Rp40.000. Rp40.000 itu kalau pas mau hari ranya sekali. Oh gitu? Iya, biasanya satu minggu atau lima hari sebelum ini luar ha baru naik Rp40.000. Sekarang masih jauh gak? Rp40.000, karena harga ayam naik ya jadi maul. Turun? Iya. Berapa persen turunnya? 30% lah ada. Tak hanya daging ayam, harga telur juga cenderung naik. Saat ini telur ayam dijual Rp33.000 per kilogram. Padahal sepekan sebelumnya masih Rp28.000 per kilogram. Masyarakat meminta pemerintah peka akan kesulitan mereka dan melakukan hal konkret untuk bisa menurunkan harga daging dan telur ayam. Meski warga berharap harga dapat segera turun, namun diprediksi penurunan harga akan sulit terjadi. Tanpa upaya nyata dari pemerintah untuk menata kembali bisnis peternakan ayam yang diderap bangkrutnya peternak rakyat dan semakin mahalnya harga pakan ugas, hampir tidak mungkin harga daging dan telur ayam bakal turun. Sebab peternak tidak akan mungkin menjual dengan harga di bawah ongkos produksi yang telah mereka keluarkan. Syamsun Ursa melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Warga desa Cimuja, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang dihebohkan dengan penemuan ratusan lembar uang pecahan Rp1.000. Uang tersebut ditemukan seorang bocah saat sedang bermain layang-layang di tengah sawah. Kehebohan warga terjadi di Dusun Neglesari, Desa Cimuja, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang saat ditemukannya ratusan lembar uang pecahan Rp1.000. Karena kondisinya kotor penuh lumpur saat ditemukan, warga pun ramai-ramai membersihkan uang tersebut di saluran irigasi. Ratusan lembar uang pecahan Rp1.000 tersebut ditemukan pada selasa sore di areal persawahan oleh seorang bocah yang tengah bermain layang-layang. Saat ditemukan, ratusan lembar uang tersebut berada di dalam kantong keresek berwarna hitam. Karena tidak ada yang mengakui sebagai pemiliknya, banyak warga yang mengambil uang tersebut. Diperkirakan jumlah uang lebih dari 500 lembar. Namun ada juga puluhan lembar uang yang kondisinya sudah rusak. Anak kecil lagi main layang-layang, terus menemukan di sana. Di mana itu? Di Girang, disebutnya di sini Girang, di sawah, di pinggir sawah. Terus itu gimana deh? Di kondisi kotor, terus dicuci itu gimana? Iya, uangnya kan pas dibuka pada kotor, terus dicuci-cuciin sama ibu-ibu di sini. Uang pecahan merah? Uang pecahan seribuan. Berapa banyak kira-kira? Kalau 500 ribuan lebih, kayaknya banyak. Itu tuh di dalam kantong keresek itu gimana? Iya, di dalam kantong keresek warna hitam. Baru beres sholat, habis itu di sawah, anak kecil manggil-manggil, wak, 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 jenis manggil. Saya itu, apa, mas, namanya sedih mas itu. Katanya, ini ada uang, wak, katanya. Uang apa? Pasu apa enggak? Lihat sini, bawa. Saya klik-klik dibuka, dilihat. Wah, ini asli. Langsung udah bawa sana, benar, asli. Nah, ini dibawa ke sini nih, udah ke sini. Nah, ya, disabuk ibu-ibu, dia dapat uang, dapat uang, uang, uang. Di mas itu, akhirnya, wah, udah ibu-ibu pada datang, anak-anak. Heboh? Sempat heboh di sini, Pak? Oh, heboh. Heboh, sini. Heboh banget, kampung sayuran. Pada kesini, tumplek gitu. Pecahan berapa, Pak, uangnya, Pak? Seribu. Seribu yang baru. Kalau jumlahnya itu? Jumlahnya ya, nggak dihitung, udah-udah pada bawa gitu. Banyak kantong keresek. Uangnya ya, pecahan baru, itu, seribu. Rusak apa gimana? Bagus, cuman kotor. Ada yang bersih, ada yang kotor, ya, sebagian gitu. Yang bersih, kalau di tengah bersih, uangnya itu. Itu, nggak ada yang tahu uang siapa? Nggak ada, udah. Saya kan langsung ngoling aparat desa, ya. Langsung, Pak Ulis, Pak Ulis, nih, ada anak, nemu uang, hanyut. Saya bilang, diselokan. Udah, Pak, wah, akan bilang juga, wah, saya. Amanin aja dulu, katanya. Ya, amanin. Amanin gimana, udah pada seribu. Ibu-ibu sama anak-anak. Belum diketahui siapa pemilik uang tersebut, warga pun memilih tidak melapor kepada polisi dan menggunakannya untuk membeli sesuatu. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang.